Dalam pernyataannya, Anwar Usman merasa sudah difitnah dan disudutkan oleh berbagai pihak. Sebagai hakim konstitusi, ia menyatakan pantang mundur. Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir, selama hampir 40 tahun, dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi, saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah SWT. Terima kasih.